Banjir setinggi 30 cm terjadi di kawasan Bandung, Garut, Jawa Barat, menyusul meluapnya sungai Cikijing sesaat setelah hujan deras yang melanda kawasan jalur utama selatan itu. Akibatnya kemacetan jalur lalu lintas pun terjadi, hingga mencapai 3 km ke arah Nagrek. Untuk menanggulangi banjir, aparat kepolisian melakukan penyedotan selama kurang lebih 1 jam, yang kemudian arus lalu lintas pun kembali normal. Sejumlah warga menuturkan buruknya sistem drainasi yang menyebabkan kenangan kerap terjadi saat turunnya hujan. Warga khawatir, banjir akan kembali terjadi saat puncak arus mudik, yang dimungkinkan terjadinya kemacetan total. Amblase Jembatan Comal Pemalang, Jawa Tengah menjadi fokus perhatian kapolri Jenderal Polisi Sutarman, lantaran berdampak pada arus mudik lebaran 2014. Oleh karena itu, Sutarman menyebutkan, jalur arus lalu lintas di kawasan Brebes menjadi titik pengalian arus bagi kendaraan pebudik, yang dialihkan menuju jalur selatan Jawa. Yang tidak bisa belaan, coba kita akan berhormatan selalu lantaran, melalui jalur selatan, lantaran berdampak pada arus mudik, yang dialihkan menuju jalur selatan. Dan tidak bisa berhormatan, lantaran berdampak pada arus mudik, yang tidak berhormatan di jalan. Lebih lanjut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar kerusakan Jembatan Comal segera bisa dipungsikan kembali. Demikian laporan John Hendra dan Otong Susilo dari Sumerang dan Brebes, Jawa Tengah.